ini banem di belakang makan lo makan hmm wawah guys mantap hmm nah itu dia guys nasi lewat buatan mamah syanum rasanya wow mantul banget pengen tau cara bikinnya ikutin video kita terus ya langsung aja kita menuju ke bahan guys yang pertama ada 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah 4 batang serai yang digeprek kalau kalian punya yang gede-gede cukup pakai 2 aja kemudian ada 3 lembar daun salam secukupnya daun jeruk dan 1 buah lengkuas yang sudah digeprek kemudian ini aku pakai ikan teri aku pakai dikit aja paling 50 graman aja karena disini aku juga pakai ikan asin pedah karena apa guys kalau kebanyakan takut keasinan ya oke langsung aja kita menuju ke proses yang pertama kita goreng ikan asinnya dulu goreng sampai dia mateng aja gak perlu sampai kering ya guys dan jangan lupa dibalik cukup sekali aja baliknya takut dia ancur nah cukup sampai seperti ini aja ya guys gak usah sampai kering sekali ini udah cukup mateng dan siap kita angkat kemudian kita sisihkan kemudian lanjut kita goreng terinya guys ini sama ya gak usah terlalu kering cukup dia mateng aja nah ini begini aja sudah cukup ya guys gak usah terlalu kering ini siap kita angkat tiriskan kemudian sisihkan juga masih lanjut lagi guys sekarang kita tumis bumbu-bumbu yang tadi ya ini ada bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salam ini bawang putih, bawang merahnya sudah aku iris-iris kayak gini ya dan langsung aja kita tumis sampai dia mateng nah kalau udah mateng begini guys ini kita matikan kompor kemudian kita sisihkan dulu next kita siapkan beras beras ini udah aku cuci bersih ya ini aku pakai 4 cup dan langsung aja kita masukin bumbu yang sudah ditumis tadi ke dalam beras ya kemudian masukkan teri-terinya juga semuanya kita masukin untuk ikan nasinya gak usah dimasukin dulu ya masukinnya nanti aja nah kira-kira begini penampakannya guys ini sudah sangat menggoda ya next langsung kita tuangin air nah ini normal aja kayak kalian masak nasi biasanya sejugupnya aja kemudian langsung kita masak guys nah sambil nunggu dia mateng aku mau bikin sambalnya dulu ya pertama kita siapin cabai oke disini aku pakai cabai setan cabai rawit dan juga 2 siung bawang putih aku tambahin garam, gula dan juga kaldu nah kalau sudah halus seperti ini langsung aja kita siramin minyak panas ya guys ini minyak udah panas banget tuh udah berasep-asep ya langsung aja kita tuangin nah ini adalah sambil bawang guys sambil bawang ini kesukaan aku banget ya karena bikinnya gampang banget terus rasanya enak dan juga pedasnya tuh mantul banget dan gak kerasa ternyata nasi kuda mateng ya guys nah ini barusan mateng banget ini belum tanek ya langsung aja kita buka hmmm insyaallah romanya rempah banget guys kemudian langsung aja kita masukin ikan asingnya yang tadi nah sambil nunggu dia mateng kita tutup dulu ya dan kita siapin lauk yang lain nah guys disini tadi aku udah bacem tempe dan tahu kenapa bacem tempe dan tahu karena aku pengen rasanya tuh seimbang ya supaya ada manis-manisnya ya kan tadi nasiku udah asin tuh udah guri-guri asin nah sekarang disini lauknya aku pengen yang ada manis-manisnya gitu tapi kalau kalian pengen lauk yang lain juga boleh ya guys ini opsional aja wah udah jadi dong nasi liwet ala mama shano enak banget guys ini tuh aromanya ya Allah nasi liwetnya masya Allah sekali ini kalian bisa lihat ya disini ada rempah-rempahnya dan juga ikan asingnya kalian bisa membayangkan dong rasanya kayak apa nah sekarang saatnya kita plating dan cicipin guys selamat menikmati bismillah saatnya kita cicipin guys kalian siap-siap ngiler ya guys bismillahirrohim bismillahirrohim Mantap Raja Raja Oke teman-teman Kalau kalian ngiler Kalian bisa praktekin sendiri di rumah ya Dijamin ini tuh rasanya Enak banget Oke guys segini dulu sharing dari Mama Shanum Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Assalamualaikum